Lagi, saat dia berbicara, Wuxin mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Namun, dia hanya mengaktifkan seluruh energinya, dan tetap tidak menggunakan tangan setan langit. Jelas, dia masih merasa bisa mengalahkan Linlong tanpa menggunakan tangan setan langit. Saat berikutnya, sambil meraung, Wuxin menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Aura iblis yang melonjak segera melonjak menuju Linlong. Telapak tangan ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia masih menggunakan pedang iblis langit, dan aura iblis berubah menjadi pedang iblis untuk menghadapi aura iblis yang datang dari Wuxin. Ledakan. Saat energinya mengenai, terdengar suara teredam. Keduanya masih mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya mereka berimbang. Kekuatanmu telah mencapai realm martial overload. Wuxin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika kekuatan Linlong belum mencapai realm martial overload, dia tidak akan mampu memblokir serangannya. Wuxin bukan satu-satunya yang berseru. Para murid gerbang iblis yang menyaksikan pertempuran itu juga berteriak kaget. Tidak mungkin. Kekuatan Linlong telah mencapai realm martial overload di usia yang begitu muda. Aku ingat Linlong hanyalah seorang martial lord peringkat 6 ketika dia pertama kali memasuki markas. Bagaimana dia bisa berkembang begitu pesat dalam waktu sesingkat itu? Belum pernah ada kemajuan sebesar ini dalam waktu sesingkat ini dalam sejarah gerbang suci kita. Tidak heran mereka terkejut. Linlong hanyalah seorang junior baru di mata mereka. Siapa yang mengira kekuatannya akan melampaui kekuatan mereka dalam waktu sesingkat itu? Linlong, bagaimana kamu melakukannya? Wuxin mau tidak mau bertanya. Ceritanya panjang. Aku tidak punya waktu untuk menceritakannya padamu sekarang. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Jangan terlalu bangga. Bahkan jika kekuatanmu telah mencapai alam martial overload, kamu tetap bukan tandinganku karena alamku masih di atas milikmu. Terlebih lagi, tangan iblis langitku bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi. Wuxin berkata dengan dingin saat melihat ekspresi Linlong. Menurut pendapat Wuxin, Linlong baru berada di tahap awal dari realm martial overload. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wuxin, yang telah tenggelam dalam alam martial overload selama bertahun-tahun. Selain itu, Wuxin masih memiliki tangan setan langit yang kuat. Kalau begitu tolong tunjukkan pada kakak senior Wu, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan tangan setan langit. Bahkan tanpa tangan setan langit, aku masih bisa memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tanda seru petik dua. Karena itu, Wuxin sekali lagi menstimulasi seni iblisnya. Benar saja, dia tidak menggunakan tangan setan langit. Namun, aura iblis yang diaktifkan memiliki api hitam yang menyala di atasnya. Jelas, dia telah mengaktifkan api spiritualnya sendiri. Hai! Dengan teriakan marah, Wuxin menyerang Linlong dengan telapak tangannya lagi. Saat dia menyalakan api spiritual, kekuatan telapak tangannya kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linlong segera membalas dengan serangan telapak tangan. Dia masih menggunakan pedang iblis langit, namun perbedaannya adalah aura iblis yang dia keluarkan memiliki nyala api berwarna biru kehitaman yang menyala di atasnya. Pada saat berikutnya, pedang iblis yang berubah dari ki iblis menebas energi telapak tangan Wuxin dengan cahaya hitam yang aneh dan api hitam dan biru. Dengan suara, Peng, salah satu sosok itu terdorong mundur sementara yang lain hanya mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, kakak senior Wuxin tidak bisa mengalahkan lawannya bahkan setelah menggunakan api spiritualnya. Para murid sekte iblis yang menyaksikan pertempuran itu semuanya berseru kaget karena orang yang berada di atas angin sebenarnya adalah Linlong. Bagaimana ini mungkin? Wuxin juga berseru kaget. Dia tidak menyangka akan dirugikan. Kakak senior Wuxin, cepat gunakan tangan setan langitmu. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa menandingiku, kata Linlong dengan santai. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan tangan iblis langit untuk memberi pelajaran pada bocah sombong sepertimu. Wuxin berkata dengan ekspresi jelek. Dengan itu, dia sekali lagi mengaktifkan seni iblisnya. Kali ini, dia akhirnya mengaktifkan Sky Demon Hand. Sesaat kemudian, tangannya kembali berkedip dengan cepat. Tangan setan langit. Saat Wuxin berteriak, energi telapak tangannya menyerang Linlong lagi. Namun, karena tangannya bergerak terlalu cepat kali ini, murid sekte mormon yang menyaksikan tidak dapat memastikan apakah dia menyerang dengan satu telapak tangan atau banyak telapak tangan. Tidak hanya itu, energi telapak tangan yang dia serang juga lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, Linlong pasti akan kalah. Sikap Wuxin yang mengesankan menyebabkan pemikiran seperti itu terlintas di benak kebanyakan orang. Pada saat inilah Linlong mulai bergerak. Dia masih menggunakan pedang iblis langit dan api spiritual, namun tidak seperti sebelumnya, warna api spiritual tidak lagi hitam dan biru. Sebaliknya, warnanya merah tua. Begitu api merah muncul, aura Linlong jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adegan ini menyebabkan para murid sekte iblis berseru kaget lagi. Aku lupa api spiritual Linlong bisa berubah seperti ini. Sama seperti terakhir kali, setelah perubahan seperti itu terjadi pada api roh Linlong, kekuatannya segera meningkat. Sepertinya sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Bahkan jika kakak senior Wu menang, dia pasti harus membayar harga yang mahal. Saat orang banyak berdiskusi, pedang iblis Linlong menebas Wuxin dengan cahaya hitam aneh dan api merah. Kekuatan itu menyerang sekali lagi. Setelah bunyi gedebuk, keduanya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sepertinya mereka berimbang lagi. Situasi ini tentu saja membuat ekspresi Wuxin menjadi jelek. Lagi, dengan raungan marah, Wuxin sekali lagi mengaktifkan tangan setan langitnya. Sesaat kemudian, tangan setan langit menyerang Linlong lagi. Bedanya kali ini, tangannya berkedip lebih cepat. Jelas sekali bahwa dia telah mengaktifkan kekuatan penuh dari tangan setan langit miliknya. Ekspresi Linlong tidak berubah. Dia masih menggunakan pedang setan langit dan api merah. Perbedaannya adalah kali ini, cahaya hitam pada pedang iblis bahkan lebih aneh lagi. Tidak hanya itu, api merah menyala lebih ganas dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Linlong belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Kekuatan keduanya bertabrakan sekali lagi. Wajah orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak lagi. Pasalnya, keduanya yang sudah menggunakan kekuatan penuh masih belum bisa menentukan pemenangnya. Linli ini benar-benar kuat. Dia benar-benar bisa melawan kakak senior Wu hingga seri. Pedang iblis langit dan api spiritualnya benar-benar terlalu kuat. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertarung imbang dengan kakak senior Wu, yang wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari miliknya. Kalau saja aku juga memiliki api spiritual dan keterampilan iblis. Para murid sekte iblis yang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekuatan keterampilan iblis dan api spiritual Linlong. 1022 Linli sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, Jing Xuan, yang telah pulih setelah mengonsumsi ramuan penyembuhan tingkat tertinggi Linlong, juga sangat terkejut. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mengingat bagaimana dia dipeluk oleh Linlong. Meski terluka parah, dia tidak kehilangan kesadaran, jadi dia masih bisa mengingat apa yang telah terjadi. Cek cek, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu, tapi kamu masih bukan tandinganku. Wu Xin tiba-tiba berkata dengan dingin. Mungkinkah kakak senior Wu masih memiliki kartu as? Mendengar kata-kata Wu Xin, pemikiran yang sama terlintas di benak para murid sekte iblis yang sedang menyaksikan pertempuran. Pada saat inilah Wu Xin mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Ketika aura iblis mengelilinginya, dia tiba-tiba menggigit jarinya dan menghisap setegup darah, lalu meludahkannya ke aura iblis di sekitarnya. Dalam sekejap, aura iblis di sekelilingnya langsung berwarna merah tua. Kemudian, dia mengaktifkan Sky Demon Hand miliknya. Kali ini, saat tangannya berkedip, aura iblis merah tua perlahan mengembun menjadi telapak tangan raksasa. Itu tidak cukup. Selanjutnya, Wu Xin dengan keras menyedot setegup darah lagi dari jarinya, lalu meludahkan setegup darah lagi. Setelah setegup darah ini, telapak tangan raksasa itu semakin membesar. Pada akhirnya, ia berdiri di atas kepala Wu Xin seperti gunung kecil. Telapak tangan raksasa itu tidak hanya terlihat menakutkan. Aura yang dipancarkannya juga sangat menakutkan. Itu jelas lebih kuat dari tangan setan langit yang pernah digunakan Wu Xin sebelumnya. Saat ini, tangan Wu Xin masih berkedip tanpa henti. Cek-cek, kamu mungkin menggunakan umurmu untuk mengaktifkan tangan setan langit, kan? Linlong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat telapak tangan raksasa di atas kepala Wu Xin. Kamu juga melihatnya. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Wu Xin sekali lagi dipenuhi keterkejutan. Dia memang menggunakan umurnya untuk mengaktifkan teknik rahasia, yang juga merupakan jurus pembunuh terkuat dari tangan setan langit. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang mengira Linlong akan mengetahuinya? Bagaimana kamu tahu? Wu Xin mau tidak mau bertanya lagi. Karena ekspresimu sangat jelek, jadi aku menebaknya. Aku tidak menyangka bisa menebaknya dengan benar. Linlong tersenyum tipis. Kamu dapat menebaknya, wajah Wu Xin berkedut saat mendengar kata-kata Linlong. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, jika itu masalahnya, pergilah dan mati. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai menggerakkan telapak tangan raksasa itu. Saat dia melakukannya, telapak tangan raksasa itu bergetar terus-menerus seolah-olah akan menyapu ke arah Linlong kapan saja. Linlong tahu bahwa jika dia terus menggunakan pedang setan langit dan api setan merah, dia tidak akan bisa menandingi tangan setan langit. Jika itu terjadi, dia mungkin akan memperlihatkan teknik tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia langsung mengeluarkan pedang iblis Yin. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi Wu Xin tanpa memperlihatkan seni tubuhnya. Begitu pedang iblis Yin muncul, ekspresi keheranan muncul di wajah semua orang. Karena saat ini, suara dengungan lembut terdengar dari dalam menara. Dentang, 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 dentang. Suara ini sepertinya beresonansi dengan pedang iblis di tangan Linlong. Astaga, apakah pedang di tangan Linli bisa menjadi semacam harta karun? Itu pasti sebuah harta karun, dan bahkan harta karun yang beresonansi dengan harta karun di menara. Jika tidak, ini tidak akan terjadi sama sekali. Ya Tuhan, dari mana Linli mendapatkan pedang iblis ini? Untuk sesaat, semua murid klan iblis yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tampaknya ada semacam energi tak terlihat yang berkumpul menuju pedang iblis di tangan Linlong. Segera, aura iblis pada pedang iblis Yin di tangan Linlong mengembun menjadi bentuk bulan sabit. Namun, aura iblis sekarang jelas lebih kuat dibandingkan saat Linlong mencoba menggunakan pedang iblis Yin. Itu sangat sederhana, karena pedang iblis Yin secara langsung menarik sebagian energi dari menara. Alasannya secara alami karena pedang iblis Yin beresonansi dengan harta karun di menara, dan karena dekat dengan menara, secara langsung menarik energi dari menara. Pada saat ini, Linlong semakin yakin bahwa harta karun di menara itu adalah pedang iblis yang tentu saja, jika bukan karena tangan iblis langit Wu Xin terlalu kuat, Linlong tidak akan mengekspos pedang iblis Yin. Para murid klan iblis yang menyaksikan pertempuran juga bisa melihat ini, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pedang iblismu bisa menyerap energi menara? Wu Xin juga sangat terkejut. Pada saat berikutnya, dia segera mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Linlong, lalu berteriak, pergi. Saat dia mengatakan itu, telapak tangan raksasa di atas kepalanya bergetar, lalu menamparkan ke arah Linlong. Telapak tangan raksasa itu begitu kuat hingga seolah menutupi langit sejenak. Alasan mengapa Wu Xin segera menamparkan telapak tangan raksasa itu secara alami karena dia takut pedang iblis Yin yang dapat menyerap energi menara akan menjadi semakin kuat, sampai-sampai telapak tangan raksasanya tidak dapat menghadapinya. Melihat telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya, Linlong melambaikan tangannya, dan pedang iblis Yin segera menghadapinya. Yang mengejutkan semua orang, meskipun telapak tangan raksasa itu mendatangi mereka dengan ganas, pedang iblis Yin yang tidak menyerap banyak energi itu seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, dan langsung menembus telapak tangan raksasa itu tanpa halangan apapun. Oh tidak, Wu Xin tidak bisa tidak terkejut. Dia ingin menghindar ke belakang, tapi sudah terlambat. Sebuah kekuatan yang kuat telah bekerja pada tubuhnya, dan dia langsung dikirim terbang. Dia, yang berada di udara, langsung mengeluarkan seteguk darah, dan setelah jatuh ke tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Jelas sekali, dia terluka parah oleh pedang Linlong. Meskipun telapak tangan raksasa kakak senior Wu sangat kuat, itu tidak sebanding dengan pedang iblis yang dapat menyerap energi menara. Para murid klan iblis yang melihat alasannya semuanya berseru kaget. Saya benar-benar kalah. Wu Xin berpikir tidak percaya. Melihat pihak lain yang sepertinya berjalan ke arahnya, dia takut pihak lain akan menjadi kejam, jadi dia buru-buru meneriakan tanda pelarian. Meskipun dianggan menyerahkan harta menara itu kepada pihak lain begitu saja, dia tidak berdaya karena dia bukan tandingan pihak lain yang memiliki harta itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa diam-diam melantunkan rune pelarian. Dengan kilatan cahaya hitam, sosoknya langsung menghilang. Saat ini, suara Jing Suan terdengar di belakang Linlong, Lin Li, terima kasih. Meskipun Linlong sepertinya baru saja memanfaatkannya, Jing Suan, bagaimanapun juga, telah mengonsumsi ramuan penyembuhan Linlong. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan marah padanya. Terima kasih kembali, Linlong tersenyum. Aku akan bergerak dulu. Dengan itu, Jing Suan langsung melantunkan rune pelarian dan meninggalkan dunia rahasia. Saat ini, hanya Linlong yang tersisa di samping menara. Pada saat inilah suara sebelumnya terdengar lagi. Sekarang hanya kamu yang tersisa, harta karun di menara itu pasti milikmu. Harta karun apa yang tersembunyi di menara? Pada saat ini, para murid klan iblis yang menyaksikan pertempuran semuanya berpikir sendiri. 1023 Linlong tiba di puncak menara tanpa hambatan. Ada pedang iblis yang tergantung di kekosongan di bagian atas. Bentuk dan ukurannya mirip dengan pedang iblis yin. Satu-satunya perbedaan adalah pedang itu memancarkan aura yang mirip dengan pedang ilahi matahari ungu. Linlong terkejut melihat pedang iblis di klan iblis. Ini pasti pedang iblis yang, pikir Linlong dalam hati. Untuk mengetahui apakah itu pedang iblis yang, Linlong secara alami harus mengeluarkan pedang iblis yin untuk mengujinya. Linlong lalu mengeluarkan pedang iblis yin. Begitu dia mengeluarkannya, Linlong bisa merasakan bahwa kedua pedang iblis itu tertarik satu sama lain. Kemudian, saat Linlong menyuntikkan energi iblis di tubuhnya ke pedang iblis yin, terdengar suara mendengung, dan pedang iblis yang tergantung di kehampaan tertarik ke pedang iblis yin. Sebelum Linlong sadar kembali, pedang iblis di udara telah bergabung dengan pedang iblis yin di tangannya. Segera setelah mereka bergabung, kedua pedang iblis itu menjadi satu. Jika Linlong tidak tahu bahwa itu adalah dua pedang iblis, dia pasti tidak akan tahu. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Pedang iblis ini adalah pedang iblis yang, ini adalah sepasang pedang iblis yin di tangan Anda. Jika digabungkan, itu adalah pedang iblis yin yang, saya harap Anda menghargainya. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi dalam kehampaan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, suara itu terdiam. Itu memang pedang setan yang, Linlong hanya bisa mengangguk. Dia segera mencoba menggunakan energi iblis di tubuhnya untuk merangsang pedang iblis yin yang yang telah digabungkan. Setelah diaktifkan, energi iblis dari pedang iblis yin yang tidak lagi berbentuk bulan sabit. Sebaliknya, itu berbentuk bulan. Separuh bulan berwarna gelap dan gelap, dan separuh lainnya berwarna kuning muda. Auranya agak mirip dengan pedang ilahi matahari ungu. Linlong dengan santai menebas pedangnya, dan energi yang kuat segera menghantam dinding, menyebabkan, ledakan, yang keras. Situasi ini membuatnya menganggukkan kepalanya, karena setelah keduanya menjadi satu, energi yang dikeluarkan pedang iblis yin yang di tangannya tidak sebanding dengan sebelumnya. Harta karun di menara ini adalah pedang iblis, dan itu benar-benar menyatu dengan pedang iblis di tangan Linli. Apakah kamu tidak mendengar itu? Suara tadi mengatakan bahwa ini adalah pedang iblis yin yang. Ini jelas merupakan harta karun klan suci kita. Keberuntungan Linli benar-benar bagus. Dia benar-benar mendapatkan harta karun dari gerbang suci kita begitu saja. Ketika para murid sekte iblis melihat situasi di menara, mereka hanya bisa menghela nafas. Pada saat inilah cahaya hitam muncul di depan Linlong. Setelah cahaya hitam menyala, Linlong merasakan penglihatannya kabur dan dia sudah berada di luar dunia rahasia. Para murid sekte iblis yang berada di alam rahasia sebelumnya juga mengikutinya keluar pada saat yang sama. Meskipun Linlong keluar bersama yang lain, mata semua orang terfokus padanya saat ini. Itu sangat sederhana. Setelah Husin dan Jing Suan keluar, mereka sudah memberitahu semua orang tentang Linlong yang mendapatkan harta karun di alam rahasia. Linli, apakah kamu mendapatkan harta karun itu di alam rahasia? Tanya Penatua Diakon. Itu benar, kata Linlong kepada Penatua penegakan hukum. Apakah kamu mendapatkan pedang iblis yang? Itu adalah sepasang pedang iblis yin yang telah kamu peroleh, dan kemudian keduanya digabungkan untuk membentuk pedang iblis yin yang. Suara wakil ketua sekte terdengar. Setelah mendengarkan penjelasan Jing Suan dan Husin barusan, wakil master sekte dan yang lainnya segera memikirkan pedang iblis yin yang. Mereka baru saja mengkonfirmasi dengan Linlong sekarang. Iya, itu adalah pedang iblis yin yang. Linlong mengangguk. Wakil master sekte dan para tetua semuanya sangat pintar, jadi mereka tidak terkejut menebak bahwa itu adalah pedang iblis yin yang. Aku tidak menyangka itu adalah pedang iblis yin yang. Pedang setan yin yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan muncul hari ini. Ini adalah hal yang baik untuk gerbang suci kita. Setelah memastikan bahwa itu adalah pedang iblis yin yang, para tetua mulai berdiskusi. Tiba-tiba, guru Wusin, Penatuwayan, berkata, kelahiran pedang iblis yin yang adalah berkah bagi gerbang suci kita. Namun, saya merasa tidak pantas jika pedang seperti itu dimiliki oleh murid baru. Begitu suara Penatuwayan turun, seseorang segera membalas, Penatuwayan, apa maksudmu? Meskipun muridku Linli adalah murid baru, dia mengalahkan muridmu Wusin di alam rahasia ini. Terlebih lagi, aturan alam rahasia yang tersembunyi adalah bahwa harta itu milik siapapun yang memperolehnya terlebih dahulu. Penatuwayan, apakah Anda ingin melanggar aturan ini? Linlong memandang orang yang berbicara, dan menyadari bahwa itu adalah guru Stone Kortyart, Han Yueran. Meskipun kata-kata Han Yueran tidak terlalu berpengaruh, dia segera membalas ketika dia mendengar kata-kata tak tahu malu dari tetua Yan. Guru Han, kata-katamu salah. Gerbang suci kita tidak memiliki aturan yang jelas mengenai harta karun di alam rahasia yang tersembunyi. Terlebih lagi, aku melakukan ini demi kebaikan gerbang suci kita. Bagaimanapun, harta karun seperti ini hanya bisa digunakan sepenuhnya oleh murid terkuat, kata Penatuwayan dengan dingin. Penatuwayan benar, harta karun seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan gerbang suci kita. Terlebih lagi, gerbang suci kita tidak memiliki aturan bahwa hanya murid yang memperoleh harta karun itu yang dapat memiliki harta karun di rahasia itu. Dunia, saat Penatuwayan selesai berbicara, Wakil Ketua Sekte sebenarnya setuju dengannya. Wakil Ketua Sekte, kamu melihat Wakil Ketua Sekte sebenarnya mendukung Penatuwayan, Han Yu Eran sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang yang hadir juga terkejut. Mereka tidak mengharapkan Wakil Master Sekte untuk mendukung Penatuwayan dalam situasi yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berkata, Wakil Master Sekte, jika demikian, harta itu hanya dapat diberikan kepada Lin Li karena dia mengalahkan kakak senior Wu di alam rahasia. Semua orang segera melihat ke arah suara itu, dan menyadari bahwa orang yang berani berdiri dan berbicara sebenarnya adalah Sufei dari Stoney Courtyard. Melihat bahwa Sufei benar-benar menyangkal Wakil Ketua Sekte, Han Yu Eran mau tidak mau berteriak pada Sufei, Sufei, kamu tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Guru Han, tidak apa-apa bagi para murid untuk mengucapkan beberapa patah kata. Penatuwayan melambaikan tangannya, lalu menatap Sufei, dan berkata, Sufei, apa yang kamu katakan salah? Alasan mengapa Lin Li mampu mengalahkan Wu Xin di alam rahasia sepenuhnya karena pedang iblis di tangannya beresonansi. Dengan pedang iblis di menara. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Wu Xin sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak mengalahkan Wu Xin dengan kekuatannya sendiri. Berdasarkan ini saja, dia tidak pantas mendapatkan pedang iblis Yin Yang. Lin Li memang oportunistik. Dia memang tidak cocok untuk memiliki pedang iblis Yin Yang. Setelah Penatuwayan selesai berbicara, Wakil Ketua Sekte juga setuju. 1024. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Long untuk melihat reaksinya. Meskipun mereka merasa Wakil Ketua Sekte dan Tetua Yan tidak tahu malu, Wakil Ketua Sekte adalah orang yang bertanggung jawab atas Sekte Iblis. Lin Long tersenyum dan berkata, memanfaatkan segalanya dengan sebaik-baiknya adalah pilihan terbaik untuk Sekte Suci kita. Jadi, saya setuju dengan Wakil Master Sekte dan Penatuwayan. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long akan menyerahkan pedang iblis tanpa perlawanan apapun. Pada saat ini, Lin Long berkata, Namun, saya memperoleh pedang iblis Yin Yang dengan tangan saya sendiri. Jadi, saya ingin menyimpannya beberapa hari lagi dan mengembalikannya ke Sekte Suci setelah persidangan selesai. Apa yang Anda lakukan, menurutmu, Wakil Ketua Sekte dan Tetuwayan? Mendengar Lin Long mengatakan bahwa dia akan menyerahkannya setelah persidangan selesai, Penatuwayan, yang tersenyum lebar, tidak menghentikannya. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, Lin Li, kamu bisa menyimpannya untuk beberapa hari lagi. Kalau begitu simpanlah untuk beberapa hari lagi. Wakil Ketua Sekte mengangguk. Jika mereka tidak menyetujui permintaan kecil Lin Long, mereka akan merasa malu. Tentu saja, mereka tidak khawatir Lin Long akan melarikan diri dengan pedang iblis yin yang karena Lin Long ada di markas. Selama mereka memperhatikan Lin Long, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap pergi dengan pedang. Kemudian, Wakil Ketua Sekte bertanya, Lin Li, dari mana kamu mendapatkan pedang iblis yin yang? Pada saat ini, semua orang menajamkan telinga. Mereka ingin tahu dari mana Lin Long mendapatkan harta karun itu. Saya mengambilnya di alam mistik tingkat 6. Pada saat itu, saya melihat pedang abu-abu tergeletak di tanah dan mengira itu adalah besi tua. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah pedang iblis yin yang. Lin Long menjelaskan. Tentu saja, dia tidak akan memberi tahu mereka tentang tebing kesepian di Gua Setan Langit. Benarkah itu? Penatua Diakon tidak percaya. Dia bukan satu-satunya. Banyak orang juga tidak mempercayainya. Menurut mereka, harta karun seperti itu tidak bisa diambil dengan mudah. Itu benar. Lin Long menganggup dengan berat. Seolah itu benar. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia bisa mengambil harta karun itu hanya dengan lewat. Melihat Lin Long seperti ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Setelah memastikan hal itu terjadi, Wakil Ketua Sekte menganggup. Baiklah, semuanya, kembalilah dulu. Kembalilah besok pagi, para murid yang memenuhi syarat dapat memasuki alam mistik untuk merasakan 10 ribu api iblis. Kemudian, semua orang meninggalkan Demon Peak. Dalam perjalanan pulang, para murid Stoneko Urtiar secara alami memprotes Lin Long. Namun, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mengingat kekuatan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Apa yang tidak mereka duga adalah di tengah perjalanan mendaki gunung, Wu Xin sedang berjalan di depan mereka bersama beberapa orang. Dia berkata dengan sombong, Lin Li, bagaimana menurutmu? Orang oportunis sepertimu tidak akan pernah bisa menggunakan pedang ajaib Yin Yang. Kakak senior Wu, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, sebagai kakak senior, akan berani mengatakan kata-kata seperti itu setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Morong mau tidak mau berkata setelah mendengar kata-kata Wu Xin. Benar, kakak senior Wu, orang yang tersesat di alam mistik adalah kamu. Su Fei juga berkata dengan dingin. Adapun murid-murid stone kohortiart lainnya, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memelototinya. Cek cek, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wakil ketua sekte? Jika Lin Long tidak memanfaatkan pedang iblis Yin dan pedang iblis Yang, bagaimana dia bisa mengalahkanku? Aku pasti akan menghajarnya sampai babak belur. Titik petik dua, Wu Xin segera membalas. Wu Xin, jika kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Han Yu Eran berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, auraku terpancar dari tubuhnya. Melihat Han Yu Eran hendak menyerang, Wu Xin tidak berani berkata apa-apa. Dia dengan cepat berbalik dan pergi. Dia mencibir di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia harus membiarkan gurunya memberi pelajaran pada Han Yu Eran. Para murid stone kohortiart tidak berminat untuk berbicara setelah hal seperti itu terjadi. Mereka semua berjalan kembali dengan murung. Beberapa dari mereka bahkan berlari untuk menghibur Linlong, menyuruhnya untuk tidak mengingatnya. Mereka tidak tahu bahwa Linlong tidak mengambil hati. Alasannya sederhana. Besok, ketika dia memasuki puncak iblis untuk merasakan 10 ribu api iblis, Linlong akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Kalau begitu, dia pasti akan berselisih dengan sekte iblis. Setelah itu, dia bahkan tidak berpikir untuk mengembalikan pedang iblis Yin yang ke sekte iblis. Dengan kata lain, perkataannya hanya untuk menipu sekte iblis. Setelah kembali ke kamarnya, Linlong menemukan kesempatan untuk meninggalkan stone kohortiart tanpa ada yang menyadarinya. Dia pergi ke Gua Setan Langit. Alasan mengapa dia pergi ke Gua Setan Langit adalah karena dia menyadari bahwa jika dia ingin mendapatkan 10 ribu api setan, dia harus mendapatkan pedang emas di Gua Setan Langit tingkat 10. Linlong menemukan informasi ini di menara tempat pedang iblis Yin yang berada. Ketika dia memasuki menara, dia menemukan ada banyak istilah rune di sekitar dinding. Istilah-istilah rune ini sudah lama ditinggalkan. Setelah menguraikan istilah-istilah rune ini, dia akhirnya memperoleh informasi ini. Karena dia akan memasuki alam rahasia puncak iblis lagi besok, Linlong harus mendapatkan pedang emas sebelum itu. Jika tidak, dia harus menunggu sampai dia memasuki alam rahasia puncak iblis lagi untuk mendapatkan 10 ribu api iblis. Ini akan memakan waktu setidaknya satu tahun. Bagaimana Linlong bisa menunggu selama itu? Tentu saja, dia langsung pergi ke Gua Iblis. Setelah memasuki Gua Iblis, Linlong diam-diam melafalkan istilah rune dan memasuki ruang independen di tingkat 10. Setelah memasuki ruang tersebut, Linlong tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya. Apa yang membuat Linlong menghela nafas lega adalah tidak banyak lagi roh jahat di sekitar altar. Terlebih lagi, komandan tingkat raja sepertinya juga tidak berada di sekitar altar. Tentu saja Linlong berani datang ke sini karena dia sudah memiliki pedang iblis Yin Yang. Dengan pedang iblis Yin Yang, kekuatannya meningkat pesat. Jika itu terjadi sebelumnya, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya. Namun, bahkan dengan pedang iblis Yin Yang, dia tidak dapat menjamin bahwa dia pasti bisa mendapatkan pedang emas di altar. Dia harus membunuh secepat yang dia bisa, dan sebelum komandan tingkat raja itu tiba, dia harus membuka jalan berdarah dan mendapatkan pedang emas. Kemudian, dia akan segera melarikan diri dari gua segudang setan. Setelah mengamati beberapa saat, Linlong berpikir sendiri. Dia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan pedang emas. Jika komandan tingkat raja mengetahui dan bergegas, dan roh jahat lainnya mengelilinginya, akan sangat sulit untuk mendapatkan pedang emas. Setelah memastikan ini, Linlong mengeluarkan pedang iblis Yin Yang. Setelah mengaktifkan pedang iblis Yin Yang dengan energi iblis, dia meninggalkan ruang mandiri. Saat berikutnya, sosoknya muncul di depan altar. 1025. Saat dia hendak mendekati pedang emas, komandan kelas tiga tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Linlong tidak terlalu memikirkannya dan langsung menebas dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura iblis berbentuk bulan yang telah terkondensasi pada pedang iblis Yin yang segera menyerang komandan kelas tiga. Bang! Dengan suara keras, komandan kelas tiga terlempar dengan satu tebasan. Dengan energi pedang iblis Yin Yang, bahkan komandan kelas tiga pun tidak bisa menandinginya. Setelah mengirim komandan peringkat ketiga terbang dengan pedangnya, Linlong secara alami bergegas menuju pedang emas. Namun, saat ini, hembusan angin kencang muncul di kedua sisi. Dua komandan pangkat tiga menjepit menyerangnya dari kiri dan kanan. Linlong tidak punya pilihan selain berhenti dan kemudian menebas komandan kelas tiga di sebelah kanan. Dengan ledakan lain, komandan kelas tiga di sebelah kanan dikirim terbang dengan pedang. Namun, komandan kelas tiga di sebelah kiri memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Linlong dikirim terbang. Meski memiliki teknik tubuh, Linlong yang terjatuh ke tanah merasa pusing dan darah di dadanya bergejolak. Saat dia berdiri, komandan kelas tiga yang menyerangnya sekali lagi menyerangnya seperti belatung di tulang. Kali ini, Linlong tidak akan memberinya kesempatan. Dengan tebasan pedang iblis yin yang, komandan kelas tiga dikirim terbang. Buk, buk, buk. Saat itu, Linlong mendengar banyak langkah kaki di sekitarnya. Jelas sekali bahwa roh jahat lainnya telah mengetahui keributan di altar. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lebih lambat lagi, Linlong sudah bangkit dari tanah dan bergegas menuju pedang emas meskipun tubuhnya masih merasa sangat tidak nyaman. Melihat pedang emas berada dalam jangkauannya, Linlong tidak bisa menahan senyum. Tak disangka, pada saat itu, sosok berbeda menghadang di hadapannya. Di saat yang sama, sosok itu menyerangnya dengan telapak tangan. Energi telapak tangan begitu kuat sehingga Linlong tidak punya pilihan selain berhenti dan mundur. Ketika dia melihat lebih dekat, siapa lagi selain komandan kelas raja yang menghalangi di depannya. Melihat komandan kelas raja, hati Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dia awalnya ingin mendapatkan pedang emas tanpa memberitahu komandan kelas raja. Dia tidak menyangka bahwa komandan tingkat raja masih akan menemukannya pada akhirnya. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Komandan tingkat raja tidak memanfaatkan situasi untuk menyerang. Sebaliknya, dia menatap Linlong dan berbicara dengan dingin. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah pedang emas di belakangmu pasti akan menjadi milikku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kamu ingin mengambil pedang iblis emas dengan kekuatanmu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata komandan raja Rilem dengan dingin. Pada saat itu, sekelompok roh jahat mengepung mereka. Melihat roh-roh jahat ini, kulit kepala Linlong tidak bisa menahan mati rasa. Mereka semua adalah roh jahat setingkat komandan. Untungnya, roh-roh jahat ini hanya mengelilinginya. Komandan tingkat raja di depannya tidak berniat membiarkan mereka mengepung dan menyerangnya. Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Tiba-tiba, Linlong mulai bergerak. Saat dia mengaktifkan pedang iblis yin yang di tangannya, dia menebas komandan tingkat raja di hadapannya. Dalam sekejap, energi iblis berbentuk bulan pada pedang iblis yin yang menyerang komandan tingkat raja. Energi iblis berbentuk bulan, yang merupakan setengah yin dan setengah yang, sangat mempesona pada saat itu. Melihat pedang Linlong menebasnya, komandan tingkat raja juga melambaikan telapak tangannya. Begitu telapak tangannya muncul, gelombang energi iblis yang kuat melonjak seperti gelombang yang mengerikan. Bang! Energi iblis menghantamnya, menciptakan suara kemudian, komandan tingkat raja hanya mundur beberapa langkah. Jelas sekali bahwa meskipun pedang iblis yin yang sangat kuat, kekuatannya hanya setara dengan komandan tingkat raja. Situasi seperti itu membuat Linlong tanpa sadar mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa mengalahkan komandan tingkat raja ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan pedang emas. Anak muda, pedang setan emas ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Sebaiknya kamu menyerah saja, kata komandan tingkat raja dengan sombong pada saat itu. Linlong tidak berbicara. Sebaliknya, dia bangkit kembali dan menebas komandan tingkat raja. Kali ini, energi iblis berbentuk bulan yang ditebas oleh pedang iblis yin yang memiliki api merah menyala di atasnya. Jelas sekali bahwa Linlong juga telah menstimulasi api merah di tubuhnya. Melihat perubahan energi iblis yang ditebas oleh pedang iblis yin yang Linlong, ekspresi komandan tingkat raja berubah drastis. Dia buru-buru mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Dalam sekejap, energi iblis yang mengepul menyapu sekali lagi. Bang! Ledakan lain terdengar. Kali ini, komandan tingkat raja tidak hanya mundur beberapa langkah. Sebaliknya, dia langsung dikirim terbang oleh pedang Linlong. Jelas sekali bahwa Linlong masih unggul setelah mengaktifkan api spiritual. Setelah mengirim komandan tingkat raja terbang, Linlong segera bergegas menuju pedang emas. Pada saat itu, roh-roh jahat di sekitarnya juga mengelilinginya. Namun, apa yang Linlong tidak khawatirkan adalah bahwa mereka jelas berada cukup jauh dan tidak dapat menghentikannya untuk merebut pedang emas itu. Bila emas itu semakin dekat ke Linlong. Namun, saat Linlong hendak meraih gagang pedang emas itu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Komandan tingkat raja, yang terlempar karena serangan Linlong, tiba-tiba muncul. Dia, yang awalnya sangat jauh dari Linlong, tiba-tiba muncul di samping Linlong di saat berikutnya. Kemudian, dengan keras, dia melancarkan serangan telapak tangan. Jika dia menghindar, mustahil baginya untuk mendapatkan pedang emas sambil dikelilingi oleh begitu banyak roh jahat. Oleh karena itu, meskipun serangan telapak tangan komandan tingkat raja mengejutkan, Linlong hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan teknik tubuhnya untuk menahannya. Bang! Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar. Di tengah suara seperti itu, Linlong terlempar keluar dari altar seperti layang-layang dengan tali putus. Di altar, komandan tingkat raja berkata dengan dingin, anak muda, kamu ingin merebut pedang iblis emas dengan kemampuan yang begitu kecil. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat hidup dan mati itu, lawannya sebenarnya telah meraih pedang iblis emas di tangannya. Namun, kejutan adalah satu hal, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Ini karena dia merasa serangan telapak tangannya barusan pasti akan menghajar lawannya hingga setengah mati. Sekarang, dia hanya perlu bergegas ke sisi lawannya dan mengambil pedang iblis emas. Dengan pemikiran ini, dia segera bergegas menuju bagian bawah altar, tempat Linlong jatuh. Dia bukan satu-satunya, roh-roh jahat juga mengepung Linlong ke arah itu. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut muncul lagi di wajah komandan tingkat raja. Ini karena Linlong, yang seharusnya terluka parah, malah berdiri dengan gemetar. Oh tidak, komandan tingkat raja tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di tengah seruannya, dia sekali lagi menggunakan teknik gerakan anehnya. Sosoknya berkedip lagi, dan saat berikutnya, dia muncul di samping Linlong lagi. Lalu, dia menyerang Linlong dengan telapak tangannya sekali lagi. 1026. Sudah terlambat, senyuman muncul di wajah Linlong. Pada saat yang sama, serangan telapak tangan komandan tingkat raja mendarat di tubuh Linlong. Kamu mati kali ini, komandan tingkat raja berpikir dalam hati. Namun, ekspresinya berubah menjadi jelek lagi. Setelah debu meredah, sosok itu tidak terlihat lagi. Tak perlu dikatakan lagi, sosok itu diam-diam telah melafalkan istilah rune untuk meninggalkan gua setan langit. Brengsek, komandan tingkat raja tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Golden Demon Sabre adalah harta karun yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya setelah ditekan. Tanpa itu, kekuatannya pasti akan meningkat semakin lambat di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Raungan komandan tingkat raja bergema di seluruh tingkat ke-10, tapi itu tidak berguna. Dia tidak bisa meninggalkan gua setan langit dan merebut kembali pedang setan emas. Di sudut luar gua setan langit, sesosok tubuh sedang berbaring dengan tenang. Orang ini secara alami adalah Linlong. Serangan telapak tangan komandan kelas raja bukanlah masalah kecil. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengonsumsi ramuan penyembuh kelas atas, apalagi berdiri dan pergi. Alasan dia ingin pergi adalah karena dia mendengar langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya. Jelas sekali, pertarungannya dengan komandan tingkat raja telah menarik perhatian orang-orang di markas sekte iblis. Linlong benar, memang banyak orang yang berlari ke arahnya. Tidak hanya murid sekte iblis, tetapi bahkan para tetua juga berlari. Mengapa ada suara keras di gua setan langit di tengah malam? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah roh-roh jahat di gua iblis surgawi itu akan membuat kerusuhan? Orang-orang dari sekte iblis ini memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka bergegas menuju gua setan langit secepat mungkin. Segera, langkah kaki datang dari jauh dari Linlong. Beberapa orang telah tiba di dekatnya. Salah satu dari mereka menunjuk ke tempat Linlong terbaring dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang emas di sana. Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan senyum pahit. Bahkan jika dia tidak melihat orang itu, dia tahu bahwa orang itu sedang membicarakan bagian kecil dari pedang emas yang terlihat di bawah tubuhnya. Jika dia memiliki kekuatan sekarang, dia tidak akan bisa mempertahankan pedang emasnya, pikir Linlong muram. Ah! Pada saat itu, raungan mara tiba-tiba terdengar dari dalam gua iblis surgawi. Suaranya membuat orang-orang itu menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihat gua iblis surgawi. Serahkan tempat ini padaku, jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahu kalian, kata salah satu dari mereka. Linlong mau tidak mau mengungkapkan ekspresi puas ketika dia mendengar suara orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara adalah luling-ling. Baiklah, kakak muda lu, kamu tetap di sini. Kita akan melihat-lihat dulu, kata yang lain. Suara langkah kaki terdengar. Jelas sekali, orang-orang itu telah pergi. Kemudian, Linlong mendengar seseorang berjalan mendekat. Berdasarkan intuisinya, orang yang berjalan di depannya adalah luling-ling. Benar saja, suara luling-ling terdengar di telinganya. Ah, saudara muda lin, kenapa kamu ada di sini? Kakak senior lu, cepat bawa aku pergi. Dari sini, dan jangan biarkan siapapun. Melihat, Linlong menggunakan sisa kekuatannya untuk mengatakan ini. Baiklah, luling-ling menjawab tanpa ragu-ragu. Luling-ling segera menggendong linlong di punggungnya. Dalam prosesnya, dia secara alami melihat pedang emas. Namun, selain warna emas di tubuhnya, tidak ada yang istimewa dari pedang emas itu. Ini karena tanda emas di tubuhnya telah menghilang karena suatu alasan setelah meninggalkan gua iblis surgawi. Meskipun dia merasa tidak ada yang istimewa dari pedang itu, luling-ling masih menyimpannya di runik spatial ring miliknya. Itu sangat sederhana karena tangan linlong telah menggenggam erat pedang emas itu. Oleh karena itu, menurut luling-ling, meskipun tidak ada yang istimewa dari pedang emas itu, itu pasti sesuatu yang sangat berarti bagi linlong. Dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja tidak akan meninggalkannya. Setelah menggendong linlong di punggungnya, dia segera keluar. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah suara gemuruh barusan datang dari arah lain, menyebabkan orang-orang dari sekte iblis berlari ke arah itu. Oleh karena itu, dia tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan. Orang-orang yang ditemuinya juga dengan cerdik dihindari olehnya. Oleh karena itu, tidak ada yang memperhatikan dia dan linlong yang terluka. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa linlong mengucapkan kata-kata itu tadi, dia secara alami memikirkan cara untuk tidak membiarkan orang lain tahu bahwa dia berada di pihak linlong. Saat ini, dia tidak bisa kembali ke kediamannya, jadi luling-ling membawa linlong ke sebuah gua yang jauh dari gua iblis surgawi. Meskipun ini juga merupakan markas besar sekte iblis, tidak ada yang akan datang ke sini saat ini. Setelah menurunkan linlong, dia segera memberinya pil penyembuhan. Pada saat ini, sekelompok besar murid sekte iblis telah berkumpul di luar gua iblis surgawi. Semuanya, jangan bertengkar, diam. Setelah mendengar suara seorang tetua, para murid sekte iblis akhirnya terdiam. Namun, itu hanya di permukaan saja. Mereka semua berbisik-bisik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di garis depan para murid ini, tetua dan wakil ketua sekte iblis telah berkumpul. Wakil ketua sekte, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang penatua bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, gua iblis surgawi terlihat sangat tenang sekarang, jadi tidak ada hal besar yang akan terjadi. Izinkan saya berkomunikasi dengan roh formasi di gua iblis surgawi terlebih dahulu, kata wakil ketua sekte. Mendengar itu, para tetua akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, wakil ketua sekte duduk bersilah di tanah dan menutup matanya. Melihatnya, sepertinya dia benar-benar berkomunikasi dengan roh formasi di gua iblis surgawi. Setelah sekian lama, wakil ketua sekte akhirnya membuka matanya. Wakil ketua sekte, apa yang dikatakan oleh roh formasi? Para tetua di sekitarnya segera bertanya. Roh formasi mengatakan bahwa seseorang bergegas ke gua iblis surgawi tingkat 10 dan mengambil harta karun dari komandan tingkat raja, kata wakil ketua sekte. Apa? Seseorang benar-benar berhasil mencapai gua iblis surgawi tingkat 10 dan mengambil harta karun komandan tingkat raja. Mendengar perkataan wakil master sekte, para tetua yang hadir langsung berteriak kaget. Mereka tahu betul tempat seperti apa gua iblis surgawi tingkat 10 itu. Bahkan dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mustahil bagi mereka untuk mengambil harta karun komandan tingkat raja. Siapa sangka ada orang yang benar-benar melakukannya? Terlebih lagi, karena keterbatasan usia tulang, orang yang masuk dan mengambil harta karun dari komandan tingkat raja pastilah seorang anak muda. Ya Tuhan, siapa orang ini? Bagaimana dia melakukannya? 1027. Mungkinkah orang ini adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi di gua iblis surgawi? Tiba-tiba seorang tetua berkata, itu mungkin. Tidak hanya mungkin, tapi sangat mungkin. Hanya orang itu yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendapatkan istilah rune untuk memasuki lantai 10. Itu benar. Di gua iblis surgawi, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat kata-kata itu diucapkan, para tetua di samping juga setuju. Dari sudut pandang mereka, orang yang memperdagangkan poin kontribusi tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mencurigakan. Tapi, tidak ada yang tahu siapa yang menukar poin kontribusi. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba angkat bicara. Kata-kata ini langsung membuat para tetua terdiam, karena seperti yang dikatakan tetua itu, tidak ada yang tahu siapa orang yang menukarkan poin kontribusi. Saya hanya bisa berharap orang ini berasal dari gerbang suci kita. Setelah beberapa lama, seorang tetua akhirnya berbicara. Wakil Master Sekte, apakah masalah para murid yang memasuki puncak segudang iblis untuk merasakan api iblis segudang masih akan dilaksanakan sesuai jadwal? Seorang tetua bertanya setelah beberapa saat. Kita tidak bisa membatalkannya hanya karena hal seperti ini terjadi. Ini akan sangat tidak bertanggung jawab kepada para murid, Wakil Master Sekte segera berkata sungguh-sungguh. Setelah itu, gua iblis surgawi menjadi sunyi kembali. Jelas sekali bahwa orang yang memperoleh harta karun kelas raja di lantai 10 telah menghilang. Setelah melihat tidak ada yang lain, orang-orang dari Sekte Iblis pergi. Pada saat ini, Lin Long, yang berada di dalam gua, telah memulihkan sebagian besar vitalitasnya. Melihat Lu Lingling yang menjaganya, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Kakak senior Lu, terima kasih. Adik Lin, apa yang terjadi? Lu Lingling bertanya sambil menatap Lin Long. Lu Lingling telah melihat dari jauh bahwa orang yang tergeletak di tanah mengenakan pakaian yang mirip dengan yang dikenakan Lin Long. Tebakan pertamanya adalah orang yang tergeletak di tanah adalah Lin Long. Karena itu, dia meminta yang lain pergi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tergeletak di tanah sebenarnya adalah Lin Long. Bukan apa-apa, sesuatu terjadi di gua Iblis Surgawi. Saya takut para tetua dan wakil ketua Sekte akan salah paham, jadi saya meminta Anda untuk membawa saya pergi, kata Lin Long. Dia tentu saja tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Lu Lingling. Mendengar kata-kata Lin Long, Lu Lingling tentu saja tidak akan menyelesaikannya. Setelah beristirahat sebentar, Lin Long dan Lu Lingling pergi. Keesokan paginya, orang-orang dari Sekte Iblis berkumpul di puncak-puncak segudang Iblis lagi. Sebelum dunia rahasia dimulai, semua orang paling sering membicarakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Saat mereka mendiskusikannya, para murid pemuja Iblis mendengar isi percakapan antara tetua dan wakil ketua Sekte melalui berbagai saluran. Mereka menemukan bahwa harta karun komandan tingkat raja telah direnggut di tingkat ke-10, dan mereka juga menemukan bahwa orang yang menjadi tersangka terbesar adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi di Gua Setan Langit. Ketika mereka mendengar ini, mereka secara alami menghela nafas. Beberapa orang bahkan iri pada orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka menyesal adalah mereka tidak tahu siapa orang itu. Alam rahasia akan segera terbuka. Murid yang memenuhi syarat untuk masuk, silakan berdiri di depan orang banyak. Tidak lama kemudian, suara seorang tetua terdengar. Setelah itu, sekelompok murid Sekte Iblis yang memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia segera berjalan menuju depan kerumunan. Murid-murid yang memenuhi syarat untuk masuk ini secara alami adalah mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki pesawat rahasia tersembunyi kemarin. Meskipun banyak hal telah terjadi di dalam pesawat rahasia yang tersembunyi, hal itu tidak mempengaruhi kualifikasi mereka untuk memasuki pesawat rahasia itu lagi. Oleh karena itu, meskipun Sufei dan murid lainnya diusir oleh roh jahat di lorong tersebut, mereka masih memenuhi syarat untuk memasuki pesawat rahasia. Tepat ketika murid Sekte Iblis yang memenuhi syarat untuk memasuki pesawat rahasia berdiri di depan orang banyak, mereka melihat dua bayangan tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Apakah seseorang menerobos masuk ke Sekte Suci kita pada hari seperti ini? Melihat dua bayangan ini, kebanyakan orang mau tidak mau mempunyai pemikiran seperti itu. Bahkan ada yang berteriak keras, Siapa kamu? Di antara teriakan seperti itu, kebanyakan orang sudah melihat dengan jelas wajah kedua orang yang berada di kehampaan. Begitu mereka melihat wajah kedua orang itu, orang-orang yang berteriak langsung mengeluarkan keringat dingin. Ini karena salah satu dari dua orang itu adalah ketua Sekte mereka. Salam, ketua Sekte, sekelompok orang buru-buru berlutut. Bangun, kata pria parubaya di antara keduanya. Pria parubaya ini berwajah persegi dan tampak berwibawa tanpa rasa marah. Orang lainnya adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian biru muda. Penampilannya sangat luar biasa, dan ketika dia melayang turun dari kehampaan, dia membuat orang mengira mereka telah bertemu perih. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah tidak ada sedikitpun senyuman di wajah mungilnya yang cantik. Pada pandangan pertama, dia tampak lebih dingin dari Jing Suan. Namun, dia lebih mengesankan dari Jing Suan. Kemanapun pandangannya berlalu, bahkan para tetua pun tidak berani menatap matanya. Siapa dia? Setelah tertegun sejenak, bisikan seperti itu langsung terdengar di tempat kejadian. Dia adalah putri ketua Sekte, Huo Kinghan. Seorang murid tua dengan cepat berkata. Bukankah mereka mengatakan bahwa putri ketua Sekte meninggal bertahun-tahun yang lalu karena kecelakaan? Seorang murid bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu tentang itu. Murid tua yang menyebut nama pihak lain juga menggelengkan kepalanya karena bingung. Murid-murid ini sedang berdiskusi, sementara para tetua di depan sedang berbicara dengan ketua Sekte, Huo Zeng Cheng. Master Sekte, bukankah kamu sedang mengasingkan diri? Kenapa kamu tiba-tiba keluar? Seorang penatua bertanya dengan ragu. Saya sedang mengasingkan diri, tapi samar-samar saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi di Sekte Suci kita, jadi saya keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, kata Huo Zeng Cheng. Master Sekte, intuisimu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Sesuatu benar-benar terjadi di Sekte Suci kita kemarin, tapi untungnya, itu bukan masalah besar, kata Wakil Ketua Sekte segera. Oh apa yang terjadi? Huo Zeng Cheng bertanya. Seseorang masuk ke Gua Iblis Surgawi tingkat 10 dan mengambil harta karun komandan tingkat raja itu, jawab Wakil Ketua Sekte. Apa, hal seperti itu benar-benar terjadi? Huo Zeng Cheng terkejut. Sebagai Master Sekte, dia secara alami tahu betapa sulitnya memasuki Gua Iblis Surgawi tingkat 10 untuk mengambil harta karun. Itu benar. Sekelompok Ketua semuanya mengangguk. Lalu tahukah kamu siapa orang yang merampas harta karun itu? Apakah dia murid dari Sekte Suci kita? Huo Zeng Cheng bertanya lagi. Kami belum tahu. Kami hanya bisa menebak saat ini, Wakil Ketua Sekte segera memberi tahunya dan Kelompok Ketua menebak. Setelah mendengarkan Wakil Ketua Sekte, Huo Zeng Cheng segera mengerutkan kening. Dia hanya bisa berharap bahwa orang itu adalah murid dari Sekte Iblis mereka. Saudara Muda Lin, Saudari Muda Su, wanita ini seharusnya adalah Putri Ketua Sekte. Dia menghilang selama beberapa waktu sebelumnya, dan kami mengira dia mengalami suatu kecelakaan. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Kakak laki-laki tertua, Gu Qingyun, juga memperkenalkannya pada Lin Long dan Su Fei. Saat dia berbicara, Gu Qingyun tiba-tiba menyadari bahwa Huo Qinghan sedang melihat mereka. Entah kenapa, saat dia melihat tatapan Huo Qinghan, dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Lin Long secara alami memandangnya juga. Namun, tidak seperti Gu Qingyun dan yang lainnya, dia tidak berani menatap matanya. Sebaliknya, dia memandangnya dengan acuh tak acuh. Lin Long memperhatikan bahwa tatapannya jelas tertuju pada wajahnya selama beberapa saat. Dalam waktu singkat ini, Lin Long juga memperhatikan bahwa ekspresinya tampak sedikit berubah. Namun, perubahan ini dengan cepat menghilang, dan bahkan Lin Long tidak dapat melihat apapun. Pada saat inilah Huo Zheng Cheng, yang berada di depan, berkata kepada para tetua dan wakil ketua Sekte di sampingnya, semuanya, karena saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi kali ini, saya ingin membiarkan putri saya masuk. Dunia rahasia juga, apakah ada yang keberatan? Tentu saja tidak. Qinghan awalnya adalah murid dari Sekte Suci kita. Terlebih lagi, dia adalah salah satu murid terkuat. Bahkan jika dia tidak berada di altar utama untuk waktu yang lama, dia masih memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia rahasia, kata wakil ketua Sekte Segera. Itu benar, Qinghan memiliki kualifikasi. Para tetua di sekitarnya bergemas satu demi satu. Itu bagus. Jejak senyuman muncul di wajah Huo Zhengcheng. 1028 Segera, sekelompok murid Sekte Iblis masuk ke lingkaran cahaya satu per satu. Linlong mengikuti di belakang Sufei dan Gu Qingyun. Kali ini, mereka tidak muncul di suatu dunia rahasia. Sebaliknya, mereka muncul di alun-alun luas yang mampu menampung puluhan ribu orang. Tidak ada apa-apa di alun-alun, tapi murid Sekte Iblis yang memasuki alun-alun dengan cepat berseru. Aku bisa merasakan aura 10 ribu api Iblis. Menurut Tuanku, kita bisa langsung bermeditasi dan memahaminya setelah merasakan aura 10 ribu api Iblis. Saat mereka berbicara, banyak murid yang segera duduk untuk bermeditasi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang duduk. Pada akhirnya, bahkan Wu Xin, Jing Xuan, Huo Qinghan, dan yang lainnya pun duduk. Saudara Mudalin, mari kita duduk dan bermeditasi, kata Sufei kepada Linlong. Oke, Linlong menganggup dan duduk. Namun, setelah duduk, dia tidak menggunakan teknik Iblisnya untuk merasakan 10 ribu api Iblis. Sebaliknya, dia menggunakan rasa ilahi untuk merasakan situasi di sekitarnya. Linlong secara alami juga bisa merasakan 10 ribu api Iblis. Namun, dia tidak mau merasakannya karena 10 ribu api Iblis yang dia rasakan hanyalah sebagian kecil dari aura 10 ribu api Iblis. Tidak mungkin mendapatkan 10 ribu api Iblis melalui metode ini. Dia telah menemukannya. Sesaat kemudian, senyuman muncul di wajah Linlong. Kemudian, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju tengah alun-alun. Saudara mudalin, kamu, Sufei mau tidak mau membuka matanya. Dia benar-benar ingin menjangkau dan menarik Linlong, tetapi pada akhirnya dia menyerah pada gagasan itu. Bukan hanya Sufei, saat Linlong berjalan mendekat, semua murid sekte Iblis membuka mata mereka. Mereka secara alami bertanya-tanya apa yang dilakukan Linlong alih-alih merasakan 10 ribu api Iblis pada saat yang begitu penting. Namun, karena Linlong tidak mengganggu mereka, banyak dari mereka yang menutup mata lagi. Sepertinya anak ini tidak bisa merasakan 10 ribu api Iblis. Usin berpikir sendiri ketika melihat Linlong seperti ini. Beberapa orang memiliki pemikiran yang sama dengannya, tetapi merasakan 10 ribu api Iblis lebih penting saat ini, jadi mereka tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya. Dalam perjalanannya, hal yang meninggalkan kesan terdalam pada Linlong adalah Huo Kinghan menatapnya lama sekali. Ketika dia berhenti di tengah alun-alun, Huo Kinghan tampak memejamkan mata lagi. Saat ini, tidak ada orang di sekitar Linlong. Alasannya sangat sederhana, sangat sulit untuk merasakan 10 ribu api Iblis di area ini, jadi tidak ada yang mau tinggal di area ini. Setelah merasakannya beberapa saat, Linlong tiba-tiba mengeluarkan pedang Iblis Yin Yang di tangannya. Saat dia mengeluarkannya, itu menarik banyak perhatian. Apa yang dilakukan anak ini dengan pedang Iblis Yin Yang? Pikiran yang sama muncul di benak mereka semua. Tentu saja masih belum ada yang bertanya. Alasan mengapa Linlong mengeluarkan pedang Iblis Yin yang sangat sederhana. Itu karena dia menemukan bahwa tempat ini terhubung dengan penghalang 10 ribu api Iblis. Setelah penghalang takasat mata ini dipatahkan, dia akan dapat mencapai lokasi 10 ribu api Iblis. Mencapai lokasi 10 ribu api Iblis dan mendapatkan 10 ribu api Iblis adalah tujuannya. Oleh karena itu, dia harus menerobos penghalang takasat mata ini. Namun, pedang Iblis Yin yang saja tidak cukup. Dia juga membutuhkan pedang emas. Terlebih lagi, pedang emas adalah yang paling penting. Pedang Iblis Yin yang hanya memainkan peran pendukung. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Linlong mengeluarkan pedang emas. Saat ini, pedang emas masih terlihat tidak mencolok. Namun, setelah Linlong mengaktifkan teknik Iblis, pedang emas segera berubah. Pedang emas segera bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak hanya itu, ada juga tanda emas yang berkedip pada pedang emas. Ya Tuhan, pedang apa itu? Tidak hanya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, tapi ada juga tanda emas yang berkedip di atasnya. Beberapa murid klan Iblis yang melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suara seperti itu segera membuat semua murid klan Iblis membuka mata mereka. Rune emas, itu sebenarnya rune emas. Ini pertama kalinya aku melihat tanda emas. Aku tidak menyangka akan melihatnya di alam rahasia ini, dan di tangan Linli. Pedang di tangan Linli jelas bukan pedang Iblis biasa. Mengapa Linli begitu beruntung? Dia tidak hanya mendapatkan pedang Iblis Yin Yang, tapi dia juga mendapatkan pedang emas. Dalam sekejap, serangkaian suara terkejut terdengar. Bahkan mata Husin membelalak kaget karena ini juga pertama kalinya dia melihat tanda emas. Memikirkan sesuatu, dia segera berdiri dan berteriak pada Linlong. Linli, apakah kamu orang yang memasuki lantai 10 Gua Iblis Surgawi untuk merebut harta karun dari komandan tingkat raja? Begitu Husin mengatakan ini, banyak orang yang hadir langsung memikirkan hal ini. Pada saat harta karun tersebut dirampas, pedang emas di tangan Linlong mau tidak mau membuat mereka berpikir ke arah ini. Kemungkinan besar itu benar-benar seperti yang dikatakan kakak senior Husin dan pedang emas Linli direnggut dari komandan tingkat raja. Apa yang Anda maksud dengan kemungkinan besar? Memang benar demikian. Namun, kekuatan Linli sangat rendah. Bagaimana dia bisa merebut sesuatu dari komandan tingkat raja? Seseorang bertanya dengan ragu. Mungkin saja dia kebetulan memiliki istilah Rune di sebelah pedang emas dan kemudian mengambilnya ketika komandan tingkat raja tidak memperhatikan. Dia tidak harus menghadapi komandan tingkat raja sama sekali, seseorang menebak. Banyak orang langsung setuju dengan dugaan ini karena merupakan dugaan yang paling dapat dipercaya. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Husin berteriak lagi, Linli, memasuki gua iblis surgawi untuk merebut harta komandan tingkat raja adalah kejahatan serius. Cepat dan letakkan harta itu di tanganmu. Sejujurnya, jika bukan karena aura kuat yang dipancarkan pedang emas dan pedang iblis yin yang di tangan Linlong, Husin tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan langsung bergegas maju untuk merebutnya. Linlong mengabaikannya dan terus mengaktifkan teknik iblis di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, pedang emas di tangannya menjadi semakin terang. Tidak hanya itu, tanda emasnya juga berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Saat tanda emas menyala, beberapa tanda hitam juga muncul. Namun, rune hitam ini berkali-kali lebih lemah dibandingkan saat Linlong melihatnya di lantai 10 gua iblis surgawi. Faktanya, mereka sudah ditekan oleh tanda emas bahkan sebelum mereka bisa menimbulkan riak. Tanpa berpikir panjang, Linlong tahu bahwa rune hitam harus digunakan oleh altar untuk menekan pedang emas. Setelah meninggalkan altar, tanda hitam secara alami menjadi lebih lemah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menekan pedang emas. Kemungkinan besar tanda hitam ini akan hilang sepenuhnya jika dibiarkan dalam waktu lama. Semuanya, cepat dan serang. Jangan beri orang itu kesempatan untuk mengaktifkan pedang iblis di tangannya. Melihat Linlong tidak menanggapi, Wusin memutuskan untuk memprovokasi para murid iblis. Namun, yang membuatnya tertekan adalah tidak ada satupun murid iblis yang berani bergerak sama sekali. Anda meminta kami untuk pergi, tetapi Anda sendiri tidak mau pergi. Dia tidak tahu bahwa sebagian besar murid iblis memikirkan hal yang sama. Saat Wusin memikirkan cara lain, sebuah suara yang membuatnya sangat bahagia terdengar. Linli, letakkan pedang iblis emas di tanganmu. 1029 Linlong mengabaikannya, dan terus mengaktifkan pedang iblis emas dan pedang iblis yin yang di tangannya. Aura iblis berbentuk bulan pada pedang iblis yin yang juga telah terbentuk, dan tanda emas pada pedang iblis emas berkedip lebih liar. Linli, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakak senior Kinghan? Letakkan kedua pedang di tanganmu. Wusin berteriak lagi. Namun, Linlong bahkan tidak peduli dengan kata-kata Huo Kinghan, jadi mengapa dia mendengarkan Wusin? Melihat Linlong mengabaikannya, Huo Kinghan sepertinya tidak punya pilihan lain. Alasannya adalah dia tidak berani meremehkan dua pedang di tangan Linlong. Apa yang Linli coba lakukan dengan mengeluarkan dua pedang ajaib ini? Seseorang akhirnya bertanya setelah terkejut beberapa saat. Aku tidak tahu. Orang di sebelahnya langsung menggelengkan kepalanya. Seseorang segera melihat ke arah Hu Xin, Huo Kinghan, dan yang lainnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka juga penuh dengan keraguan, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Linlong dengan kedua pedang itu. Mungkinkah orang ini akan menggunakan dua pedang ini untuk menghadapi begitu banyak dari kita? Seseorang tiba-tiba berkata. Sebelum yang lain bisa menjawab, mereka melihat Linlong mengacungkan dua pedang iblis di tangannya. Linlong membiarkan kedua pedang iblis itu menebas ke arah kekosongan di depannya. Ledakan. Dengan suara yang begitu keras, kedua pedang yang jelas-jelas menyerang kehampaan sepertinya telah menebas sesuatu yang kokoh. Tidak hanya terdengar suara yang begitu keras, tapi sepertinya ada gelombang kuat yang menyebar ke segala arah. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelum mereka bisa mengetahuinya, Linlong mengayunkan pedang di tangannya lagi dan menebas kekosongan. Ada lagi, ledakan, dan kali ini tidak sesederhana kedengarannya. Di saat yang sama, seluruh ruang di alun-alun bergetar hebat. Pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada penghalang transparan hitam samar di kehampaan yang ditebas Linlong. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linlong, para murid klan iblis di tempat kejadian sudah memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Semuanya, cepat hentikan dia. Huo Qinghan tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menerkam Linlong di depannya. Melihat dia bergegas, murid-murid sekte iblis lainnya tentu saja tidak peduli. Mereka berdiri pada saat yang sama dan bergegas menuju Linlong. Namun, sebelum mereka bisa mencapai punggung Linlong, Linlong mengacungkan dua bila iblis di tangannya dan menebas penghalang hitam yang samar. Kali ini, terdengar suara gemuruh lagi, namun bedanya adalah lubang besar langsung terbuka dipenghalang di depannya. Saat ini, Huo Qinghan bergegas ke punggung Linlong. Sebelum dia bisa menyerang, sosok Linlong sudah menghilang ke dalam lubang. Melihat situasi ini, Huo Qinghan segera berhenti di depan gua. Dia melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa gua itu gelap gulita. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui setelah masuk, jadi dia tidak berani masuk begitu saja. Dia bukan satu-satunya. Para murid sekte iblis yang mengikuti di belakangnya juga menghentikan langkah mereka. Di saat yang sama, orang-orang dari sekte iblis di luar alam rahasia juga terkejut, karena mereka juga mendengar serangkaian suara keras yang datang dari dalam alam rahasia. Mereka belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Sekarang setelah hal itu tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan takut. Master Sekte, apakah terjadi sesuatu di alam rahasia? Seorang penatua mau tidak mau bertanya. Adapun yang lainnya, mereka juga melihat Master Sekte Huo Zhengcheng. Aku tidak tahu. Huo Zhengcheng menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bahkan Master Sekte pun tidak mengetahuinya. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak yang lain, dan mereka semua panik. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Seorang penatua mau tidak mau bertanya lagi. Jangan khawatir, izinkan saya menggunakan rune untuk melihatnya. Saat dia berbicara, Huo Zhengcheng meraih dadanya dan mengeluarkan sebuah rune. Setelah diam-diam melantunkan istilah rune yang aneh, rune itu tiba-tiba terbakar. Saat terbakar, semua orang melihat sebuah gambar muncul di kehampaan. Itu adalah situasi di alun-alun di dunia rahasia. Mereka dapat dengan jelas melihat Huo Kinghan, Wu Xin, dan murid sekte iblis lainnya berdiri di depan gua dengan kaget dan kebingungan. Tidak bagus, penghalang spasial antara alam rahasia dan 10 ribu api iblis telah rusak. Melihat situasi ini, seorang ketua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penghalang spasial antara alam rahasia dan 10 ribu api iblis. Seorang murid mengulangi kalimat ini dengan bingung. Seseorang yang mengetahuinya segera menjelaskan, alam mistik di mana 10 ribu api iblis dipahami dan ruang di mana 10 ribu api iblis berada sebenarnya dipisahkan oleh sebuah penghalang. Pemisahan semacam ini secara alami untuk mencegah orang memasuki ruang di mana api tersebut berada. 10 ribu api iblis ada dan merebutnya, pada saat yang sama, itu juga memungkinkan susunan rahasia gerbang suci kita dipertahankan oleh 10 ribu api iblis. Karena penghalang telah ditembus, itu berarti seseorang ingin masuk dan merebut 10 ribu api iblis. Tidak mungkin, seseorang benar-benar ingin merebut 10 ribu api iblis. Setelah mendengar penjelasan ini, para murid sekte iblis segera berseru. 10 ribu api iblis adalah api penjaga sekte iblis. Sekarang seseorang benar-benar berani masuk dan merebutnya, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Siapa yang melakukannya? Master sekte Huo Zhengcheng bertanya pada Huo Kinghan dan yang lainnya di alam rahasia. Melalui rune ini, dia dapat berbicara dengan Huo Kinghan dan yang lainnya di dalam. Huo Kinghan dan yang lainnya di alam rahasia segera mendengar suaranya. Ayah, Lin Li menggunakan pedang iblis yin yang dan pedang iblis emas untuk membelah lubang sebesar itu, Huo Kinghan segera berkata. Pedang setan emas, apa itu pedang setan emas? Begitu Huo Kinghan mengatakan ini, orang-orang di luar dunia rahasia tercengang. Tentu saja, Huo Kinghan tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Huo Kinghan tidak dapat mendengarnya, tetapi Huo Zhengcheng berbicara. Kinghan, pedang setan emas itu adalah harta karun di tangan komandan tingkat raja di Gua Setan Langit tingkat 10. Apakah Lin Li merebutnya darinya kemarin? Meskipun saya tidak menanyakannya, putri saya dan yang lainnya menebak bahwa memang seharusnya begitu, Huo Kinghan mengangguk. Apa, harta karun di tangan komandan tingkat raja sebenarnya direbut oleh Lin Li? Dan hari ini, dia menggunakan dua pedang ajaib ini untuk mendobrak penghalang seperti itu. Setelah percakapan mereka berdua, suara udara dingin segera terdengar di luar dunia rahasia. Tak seorang pun di tempat kejadian akan mengira bahwa orang yang mendobrak penghalang itu adalah Lin Long. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang merampas harta karun dari komandan tingkat raja juga adalah Lin Long. Kinghan, itu adalah penghalang antara alam rahasia dan 10.000 api iblis. Pihak lain memecahkan penghalang ini untuk merebut 10.000 api iblis. Sekarang, kamu harus memasuki ruang di mana 10.000 api iblis berada untuk menghentikannya. Huo Zheng Cheng segera berkata dengan sangat serius. Meskipun dia juga terkejut bahwa orang itu adalah Lin Li, saat ini, Huo Zheng Cheng tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera memesan. Huo Kinghan secara alami mengetahui keberadaan penghalang seperti itu, jadi dia segera mengerti apa yang terjadi ketika Huo Zheng Cheng mengatakannya. Dia segera menjawab, iya. Kemudian, Huo Zheng Cheng berkata kepada yang lain di alam rahasia, semua murid gerbang suci di alam rahasia, dengarkan. Siapapun yang berkontribusi dalam penangkapan Lin Li akan diberi hadiah besar ketika mereka keluar. Iya, murid gerbang iblis di alam rahasia semuanya menjawab dengan cara yang sama. Karena Master Sekte secara pribadi mengatakan mereka hadiah yang mahal, bagaimana mungkin mereka tidak termotivasi. Huo Zheng Cheng kemudian menambahkan, juga, jangan khawatir. Di ruang di mana 10.000 api iblis berada, dua pedang ajaib di tangan Lin Li akan dibatasi oleh 10.000 api iblis dan tidak dapat digunakan. Jadi, jangan harus khawatir dia akan menggunakan dua pedang ajaib itu untuk menghadapimu. Kata-kata seperti itu segera membuat para murid gerbang iblis sangat senang. Mereka telah melihat kekuatan dua pedang ajaib sebelumnya. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Karena dengan cara ini, jika mereka bertemu Lin Li, mereka tidak akan takut dia akan menggunakan dua pedang ajaib itu untuk menghadapinya. Lin Li, tanpa dua pedang ajaib ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghadapiku. Wu Xin juga mendengus dingin di dalam hatinya. Menurutnya, dia sebelumnya kalah dari Lin Long karena Yin dimensabar di tangan Lin Long. Sekarang pedang iblis Yin Yang dan pedang iblis emas milik Lin Long tidak berguna, dia tidak takut pada Lin Long. 1030 Setelah Huo Qinghan dan yang lainnya masuk, gambar yang dibuat oleh Rune di luar dunia rahasia menghilang, dan kekosongan kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, orang-orang di luar dunia rahasia secara alami mulai berdiskusi. Ya Tuhan, aku tidak menyangka Lin Li memasuki gua setan langit tingkat 10 dan merebut harta karun dari komandan tingkat raja. Sepertinya Lin Li kemungkinan besar adalah orang yang memperdagangkan poin kontribusi. Aku tidak mengira dia akan bersembunyi begitu dalam, dan baru mengungkapkan dirinya sekarang. Namun, kekuatan Lin Li tidak terlalu bagus, jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Semua orang sangat bingung, tapi tidak ada yang tahu jawabannya. Di alam rahasia, setelah kilatan cahaya hitam, Lin Long menemukan dirinya berada di dunia yang sangat suram. Hanya ada cahaya redup di dunia ini, dan jika prajurit biasa memasuki tempat ini, mereka pasti buta. Dengan penglihatannya yang luar biasa dan kehendak ilahi, Lin Long menemukan bahwa dia seharusnya berada di pegunungan yang tak berujung. Lin Long tidak dapat segera menemukan lokasi 10 ribu api iblis, tapi untungnya, dia sama-sama bisa merasakan bahwa itu ada di arah depannya. Lin Long ingin mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang, tetapi yang membuatnya kecewa, dia sebenarnya tidak bisa mengaktifkan sayap di punggungnya di dunia ini. Saat ini, dia hanya bisa berlari ke arah itu. Setelah berlari beberapa saat, ekspresinya menjadi sedikit jelek, karena dia menyadari bahwa arah yang dia rasakan telah berubah dengan sangat cepat. Sebelumnya, dia merasakan bahwa itu ada di depannya, tetapi sekarang sebenarnya berada di arah kiri. Lin Long percaya pada kehendak ilahi, jadi dia tidak berpikir bahwa dia sedang disihir oleh apapun. Mungkin 10 ribu Demon Fire tidak tinggal di tempat yang tetap. Lin Long menebak. Dengan pemikiran ini, dia secara alami berlari ke arah kiri. Setelah beberapa saat, bayangan hitam muncul di depannya, dan seseorang benar-benar menghalangi di depannya. Melihat situasi ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena bahkan dengan kehendak ilahi yang kuat, dia sebenarnya tidak memperhatikan pihak lain. Apakah kemampuan pihak lain untuk menyembunyikan auranya sangat kuat? Lin Long langsung menyangkal pemikiran tersebut, karena dia menyadari bahwa orang di depannya adalah Husin. Kemampuan Husin untuk menyembunyikan auranya tidak kuat sama sekali. Artinya di dunia ini, meskipun kekuatan spiritualnya kuat, kemungkinan besar dia tidak bisa merasakan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Jika itu masalahnya, akan sedikit berbahaya di dunia ini. Lagi pula, setelah dia menerobos penghalang dan memasuki dunia ini, jelas bahwa dia akan menjadi musuh orang-orang dari sekte iblis ini. Dalam situasi ini, semua orang dari pihak lain pasti akan melawannya sampai mati ketika mereka melihatnya. Ketika kesadaran ilahinya aktif, dia dapat menghindari orang-orang ini. Tapi sekarang, jika kesadaran ilahinya tidak berfungsi, dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang ini. Ini tentu saja berbahaya. Tentu saja, jika kedua pedang iblis itu tidak dibatasi, dia tidak akan takut dikepung. Tapi sekarang, jelas dia tidak bisa. Cek cek, Lin Li, kita bertemu lagi. Mengetahui bahwa Lin Long tidak dapat menggunakan dua pedang iblis di tangannya, Wu Xin menjadi sombong lagi saat melihat Lin Long. Lin Long, menyerahlah dan serahkan kedua pedang iblis itu. Dengan begitu, aku mungkin bisa menyampaikan kata-kata yang baik untukmu di depan ketua sekte, wakil ketua sekte, dan para tetua. Kalau tidak, kau akan mati tanpa amayat lengkap. Hahaha, Wu Xin tertawa lagi. Seolah-olah dia telah menangkap Lin Long. Kakak senior Wu, kamu masih terlalu naif. Lin Long tersenyum dengan tenang. Naif, alasan kenapa kamu mengalahkanku sebelumnya adalah karena pedang iblis yin dan pedang iblis yang di menara cocok. Sekarang setelah mereka pergi, apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Wu Xin hanya bisa mendengus dingin. Tidakkah mudah untuk mengalahkanmu? Saya tidak perlu menggunakan dua dimensabre sama sekali, kata Lin Long dengan tenang. Cek-cek, menurutku kamu benar-benar percaya diri. Kamu tidak tahu apa yang mampu kamu lakukan. Wu Xin mengejek. Pada saat ini, dia, yang tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Lin Long, secara alami mengaktifkan teknik iblisnya sendiri. Mengetahui bahwa Lin Long sangat kuat, Wu Xin langsung menggunakan tangan setan langitnya. Tangan setan langit. Sesaat kemudian, sambil meraung, Wu Xin langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Banyak bayangan palem muncul di kehampaan, dan kemudian menyerang Lin Long begitu saja. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Dia secara langsung menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Karena teknik iblisnya lebih rendah daripada Wu Xin, jadi dia secara alami harus memberikan segalanya. Dalam sekejap, pedang iblis yang dibentuk oleh aura iblis bertemu lawan Lin Long dengan cahaya hitam aneh dan api merah. Bam! Dengan ledakan keras, keduanya terus mundur. Sepertinya mereka berimbang. Namun, Wu Xin tertawa puas. Lin Li, aku baru saja menggunakan tangan iblis surgawi, dan tidak menggunakan api spiritualku. Jika aku menggunakan api spiritualku, kamu tidak akan bisa menandingiku sama sekali. Wu Xin tahu bahwa Lin Long telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, secara alami dia lebih unggul karena dia tidak menggunakan api rohaninya. Aku akan mengatakannya lagi. Kakak senior Wu, kamu terlalu naif, kata Lin Long dengan tenang. Nak, jangan menyindir. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Melihat ekspresi Lin Long, Wu Xin menjadi marah. Oleh karena itu, dia segera meraung dengan marah, ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Sesaat kemudian, dia mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Dalam sekejap, aura iblis yang mengepul segera mengelilingi tubuhnya. Berbeda dengan sebelumnya, aura iblis yang mengepul kali ini terbakar dengan api hitam. Itu adalah api spiritual yang dia aktifkan. Tangan setan langit. Setelah meraung marah, Wu Xin menyerang Lin Long dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, banyak bayangan palem muncul di kehampaan. Di saat yang sama, aura iblis yang menyerang terbakar dengan api hitam. Perubahan ini menyebabkan kekuatan telapak tangan Wu Xin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Lin Long tidak berubah. Dia masih menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Dalam sekejap, pedang iblis yang dibentuk oleh aura iblis bertemu dengan serangan Lin Long. Bam! Dengan ledakan keras, sesosok tubuh terlempar. Di sisi lain, pihak lain hanya mundur beberapa langkah. Orang yang mundur beberapa langkah adalah Wu Xin. Melihat Lin Long dikirim terbang, wajah Wu Xin secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata dengan bangga, apakah kamu melihatnya, Lin Long? Kamu sama sekali bukan tandinganku. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat membeku. Ini karena dia menyadari bahwa Lin Long, yang dikirim terbang olehnya, berdiri dengan cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wu Xin memikirkan sesuatu, berkata dengan dingin, sepertinya kamu memiliki harta pelindung. Wajar jika seseorang memiliki harta pelindung. Tentu saja, Lin Long tidak takut. Paling-paling, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha lagi, dan dia masih bisa mengalahkan lawannya pada akhirnya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki harta pelindung? Pada akhirnya kamu akan tetap kalah dariku. Dengan itu, Wu Xin sekali lagi mengaktifkan teknik iblisnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.